Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat bangji ternak Dimanapun anda berada Semoga diberikan Kemudahan, kelancaran Segala urusannya ya Dan semoga diberikan Dilimpahkan kesehatan dan Rizki yang banyak Dan ada pun sahabat-sahabat semua yang sedang sakit Semoga segera diberikan kesembuhan Dan bagi sahabat-sahabat Semua yang sedang menekuni Dunia peternak Peternak kambing, domba, bedus, pitik, sapi Dan segala macamnya Semoga diberikan kelancaran Dan diberikan kesuksesan Nah oke Kali ini Bangji akan Berbagi tips ya Yaitu Agar kambing sehat Dan pertumbuhannya Maksimal Tidak terganggu dengan hal yang akan Bangji sampaikan ini Yaitu yang perlu kita lakukan Yaitu 3B Kawannya Oke untuk B yang pertama Yaitu Bersihkan Yaitu bersihkan Area kandang kita Dari sisi makan Atau kotoran-kotoran kambing Harus rutin Kita bersihkan Kenapa Karena kalau Kita tidak rutin Membersihkannya Karena nanti disitu Akan banyak sekali Apa namanya ya Bisa ditempati Kutu-kutu Atau serangga-serangga Atau Junis bakteri Akan Berada di kandang kita Yang tentunya Nanti akan Mengganggu Terhadap Kesehatan Atau Pertumbuhan kambing kita ya Oke B yang selanjutnya itu Buang kawannya Setelah dibersihkan Kalau bisa Dibuang Jauh-jauh ya Dibuang Atau Dipindahkan Agar tidak ada Di Area Kandang kita Karena nanti Baunya itu Biar tidak mengganggu Kepernafasan kambing Yang sehingga Bisa Mempengaruhi Terhadap Kesehatan kambing ya Karena ada Beberapa Kambing sahabat itu Yang sepertinya Kebersihan yang kurang terjaga Sehingga Mempengaruhi juga Sepertinya terhadap Kesehatan dan Pertumbuhan kambing Untuk B yang ketiga B yang terakhir Yaitu Setelah Kalau memang Sudah dibersihkan Dan masih ada Sisa Bisa Dibakar Dan manfaat Dibakar itu Nanti asapnya bisa Mengasapi Kandang kambing Sehingga Kutu-kutu Atau lalat Atau semut Tidak Kerasan di kandang Dan sehingga Kambing Merasa aman Dan nyaman Oke Terima kasih Terima kasih